Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Target vaksinasi COVID-19 pada puncak Hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun 2021 pada Jumat pagi tidak tercapai Setelah sebelumnya optimistis pada angka 70 hingga 75 persen Ternyata pada puncak HKN Jumat pagi capaian vaksinasi COVID-19 Kota Banjarmasin hanya berada di angka 65,48 persen Dinas Kesehatan Banjarmasin mengakui mengalami sejumlah kendala Di antaranya lansia yang belum berkenan di vaksin sehingga vaksinasi lansia baru di angka 31 persen dari 45 ribu target vaksinasi lansia di Banjarmasin Jadi target kita 12,7, kita bisa maksimal di 65,48 ya tentu banyak kendala-kendala juga yang dihadapi teman-teman di lapangan Kita mengevaluasi ya yang pertama masih adanya lansia ya yang memang belum berkenan mau di vaksin Dan kita sudah juga mencoba kemarin mengumpulkan para penyeluh agama untuk membangun kolaborasi kembali Agar terbangun kerjasama dari penyeluh agama untuk mengedukasi masyarakat kita seluruhnya Kendati target pada hari kesehatan nasional tidak tercapai, kabar baiknya kasus COVID-19 di Banjarmasin hingga puncak hari kesehatan nasional 2021 tercatat hanya 5 kasus positif tersisa Sementara untuk akhir tahun 2021, Dinas Kesehatan tetap menargetkan vaksinasi COVID-19 di Banjarmasin mencapai minimal 80 persen Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan